Ex-Waka Polri Ogreseno sebut Ibturudiana jadi dalang otak rekayasa kasus Wina Cirebon dan ada kaitannya dengan narkotika. Begini alasannya. Kalau dengan kejadian seperti kasus di Cirebon, seharusnya Rudiana ini dinonaktifkan dari anggota Polri. Tapi bukan dipecat. Dinonaktifkan dulu. Dicopot jabatannya, gaji masih tetap terima, kemudian uang lawak juga terima, tapi tunjangan jabatan tidak terima, tunjangan kinerja tidak terima. Dia dalam rangka pemeriksaan. Diperiksa arusnya nih? Ini pasti ada hubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang terlarang tadi. Jadi kita lihat saja orang pekorban ini kan tugasnya lama di narkotika. Kemudian hanya dugaan ya. Saya juga pernah menangkap dugaan narkotika dalam jumlah yang banyak. Pasti kan anak juga tahu di sini. Nah di sinilah mungkin untuk menutupi hal-hal supaya jangan sampai terbongkar ya. Ya narkotika itu jeleknya anak pun harus dibunuh kalau perlu. Dan saya juga tidak tahu apakah simpulan bahwa tidak ada pelanggaran etik apapun itu dibangun murni berdasarkan pemeriksaan secara objektif ataukah berdasarkan belas iba antara satu personil polisi terhadap personil polisi lainnya. Belas iba yang ditunjukkan simpati yang diberikan oleh Prof. Panenir Lasung kepada anggota Polri bernama Rudiana. Itu Rudiana. Saya tidak tahu seberapa jauh kemungkinan itu bermain-main di kepala para pemeriksa. Tetapi apa yang boleh buat? Setelah saya menyimak simpulan dari Kadif Umas Malus Polri saya tanda petik harus meminta maaf ini kepada Ibtur Rudiana karena sudah berburuk sangka terhadap dia. Justru pengumuman dari Kadif Umas Malus Polri seolah menunjukkan bahwa Ibtur Rudiananya adalah contoh personil polisi yang teladan yang harus dapat penghargaan. Yang sayangnya tahun ini ternyata tidak mendapatkan Google Award. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya dia akan dapat Google Award. Mudah-mudahan. Pemeriksaan-pemeriksaan saintifik ini kenapa tidak dilakukan? Saya juga heran. Kemudian dua anak manusia yang meninggal di kota Cirepuan yang kecil yaitu pimpinan di kota atau di kabupaten itu kan disitu ada bupati atau wali kota biasanya ada dandim, ada kapolres, ada kajari, ada ketua pengadilan. Kok semuanya diem ini ada apa? Ada hubungan apa nih? Jangan-jangan ya tadi seorang Rudiana ini kenal dengan semua pejabat di sini. Siapa yang menyelidiki? Waktu itu Polresta Cirepuan. Ada apa Polresta Cirepuan menyelidiki? Ini jurisdiksinya kabupaten. Oke. Kabupaten sudah benar. Menurut dia. Oh ini jurisdiksi kabupaten? Kabupaten jelas. Yang diambil oleh Polresta sempat? Ada apa Polresta mengambil ini? Kok bisa Pak Susno? Hanya polisi yang bisa jawab, jangan saya. Oke. Ini menarik ini. Itu the big question dari kabupaten pindah ke kota. Tapi kan tentu ini hal yang jagal ini, betul. Pak Roni juga mendapatkan informasi seperti itu. Bahwa ini jurisdiksinya, TKP-nya itu di kabupaten. Kabupaten. Tapi kemudian Polresta yang mengambil, kemudian mengalihkan TKP ke pembunuhan di belakang. Suruh, rada paksanya di SMP 11, dari SMP 11 katanya dibawa ke atas jembatan. Kalau ini pembunuhan dan perkosaan, ngapain menyisakan satu suara, satu korban masih hidup. Mantan Wakapol Rikom, Jen Ogreseno meyakini jika Ibturudiana menjadi otak semua cerita. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Ia juga meyakini 100% bahwa pembunuhan kasus Vina Cirebon ini adalah hanya rekayasa semata. Seluruh otaknya adalah Ibturudiana pada cerita kasus Vina Cirebon. Ucap Ogreseno yang dikutip dari kanal YouTube Uyakuya TV, Minggu 11 Agustus 2024. Ogreseno juga menyebut jika kasus ini ada kaitannya dengan narkotika. Apalagi saat itu Ibturudiana adalah anggota sat narkoba berpengkat Ibtu pada saat terjadinya kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Ia juga melihat bahwa kondisi jasad korban Vina dan Eki ini telah cukup parah dan sadis. Kalau dengan kondisi luka korban, jika ini penganiayaan biasa, pasti bakalan bengkak-bengkak luka-luka, bibir pecah dan yang lainnya. Ucap Ogreseno, tapi jika jasad korban sampai sadis seperti ini, pasti ada hubungannya dengan hal yang berkaitan dengan barang terlarang tadi. Lanjutnya, Ogreseno juga menyebut bahwa Ibturudiana orang lama yang telah bekerja di satuan unit narkoba. Jika kematian kedua terkait narkotika, dirinya menduga bahwa Ibturudiana sudah mengungkap kasus narkotika dengan jumlah banyak. Bahkan, anak-anaknya pun mungkin tahu akan pekerjaan dari Ibturudiana sendiri. Sehingga dilakukanlah cara untuk menutup notopi hal ini agar tidak terbongkar. Sebelumnya, Ogreseno sudah lama mencurigai Ibturudiana dalam kasus Vina Cirebon. Ia meyakini jika Ibturudiana telah mengarang cerita dari laporan pertama yang telah ia lakukan. Dirinya juga yakin jika Ibturudiana punya kekuatan hebat di Polresta Cirebon. Ex-wakapul Rikom Jenpol, Ogreseno yakin 100% kasus Vina Cirebon adalah rekayasa. Ogreseno bahkan menyebut bahwa otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki, dugaan kuatnya mengarah kepada Ibturudiana. Seluruhnya, otaknya adalah Ibturudiana. Otak cerita ini, kata Ogreseno dikutip dari Youtube Uyakuya TV. Tim kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon mendatangi Barres Krim Polri Jakarta. Kedatangan ini terkait laporan yang dilayangkan kepada ayah kekasih Vina, Ibturudiana. Tim kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon tiba di gedung Barres Krim Polri pada Kamis 8 Agustus 2024 siang. Kedatangan mereka dilakukan guna memenuhi undangan penyidik Barres Krim terkait laporan terhadap Ibturudiana yang dilayangkan kliennya, Hadi Seputra. Merespon laporan yang dilayangkan terpidana kasus Vina, kuasa hukum Ibturudiana Pitaromadoni menegaskan tak akan menghalangi upaya hukum. Elza mengatakan karena tidak bisa mempengaruhi AF, Deni Mulyadi mendatangi orang tua AF. Ia menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapak menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Elza juga mengungkapkan ada pihak yang mendatangi ketua RT di kediaman orang tua AF meninggal. Di kediaman orang tua AF tinggal. Ketua RT ini, kata Elza, mempengaruhi paman AF keduanya akhirnya membawa orang tua AF ke rumah Deni Mulyadi. Menurut Elza, orang tua AF hingga kini belum kembali pulang ke rumah. AF menjadi stres berusaha menghubungi orang tersebut tapi tidak jawab. Kelihatannya memancing AF untuk datang dan akan ditekan, kata Elza. Menurut Elza, langkah yang dilakukan pihak tersebut sangat buruk dan termasuk tindak pidana menekan seseorang. Ia pun mempertanyakan kepentingan dan tujuan pihak diduga Deni Mulyadi melakukan semua itu. Faktanya, klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya. Dia WA tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. AF Rudian sah sendiri resmi telah melaporkan Dede dan akun YouTube Kang Deni Mulyadi channel ke polisi atas tuduhan menyebarkan berita bohong alias hoaks terkait kasus itu. Sementara itu, Deni Mulyadi justru menunjukkan keceriaan ayah AF Rudi Paylor saat berada di kediamannya. Dalam akun YouTube Kang Deni Mulyadi channel, Rudi mengenakan topi dan berkaos coklat. Kecamatan Rudi tergantung di kaosnya. Rudi Paylor tampak tertawa bersama Deni Mulyadi. Widi, segar abani, sudah semalam di sini menuju dua hari, kata Deni Mulyadi selasa 30 Juli 2024. Alhamdulillah nyaman, jawab Rudi. Dede lalu bercerita kegiatan ayah AF di kediamannya Lembur Pakuan, di mana ayah AF sehari-hari mengurus ayam dan tanam. Anak abah banyak salah satunya AF, mudah-mudahan AF terlepas dari berbagai himpitan yang menghimpit perasaannya. Anak abah banyak namun coklat Terima kasih telah menonton